Kapan dokter itu bisa menentukan apakah ini perlu dilakukan sesuatu ya, perlu dilakukan tindakan masanya ya? Banyak hal sebenarnya ya. Yang pertama memang bentuk atau besar dari anusma itu, ya di dalam otak itu. Jadi ukuran, besarnya terutama ya, kemudian letaknya ya, kemudian kita bisa mengukur dindingnya juga ya, dindingnya itu bagaimana gitu. Itu menentukan apakah anusma ini kemungkinan pecah atau tidak, sehingga dokter bisa menentukan, wah ini tidak perlu dilakukan tindakan. Apa yang bisa dilakukan oleh dokter itu? Biasanya mereka melakukan observasi, jadi setiap 6 bulan atau 1 tahun lagi dilakukan MRI, MRA lagi gitu. Ya ternyata, wah ini kok ukurannya tetap, nah itu nanti kemungkinannya menetap gitu ya, sehingga nanti beberapa tahun lagi di cek lagi gitu. Tetapi kalau memang dari hasil pemeriksaan MRI, MRA itu menunjukkan bahwa, wah ini ternyata besar pemudarannya dan kemungkinan pecahnya tinggi ya, itu harus segera. Nah itu dari sisi namanya angio-arsitektur anusma ya, melalui pengusahaan MRI itu, istramedisnya. Tetapi ada satu lagi yang menentukan pertimbangan bagaimana harus melakukan penanganan terhadap anusma yang belum pecah itu adalah kondisi klinis dari pasien itu, riwayat pasien itu. Misalkan dia punya penyakit hipertensi, punya diabetes ya, usianya masih muda, kadang-kadang suatu hal yang harus kita lebih agresif gitu. Karena anusma kan bergembang terus ya, di usia muda kan kemungkinan itu bisa bergembang, bisa pecah, apalagi dia punya hipertensi. Jadi semakin ada risiko hipertensi itu, semakin cepat itu membesar itu anusma itu, jadinya sempat nipis ya. Kemudian juga riwayat ini, riwayat keluarga itu namanya, misalnya ada riwayat keluarga, bapaknya, kakeknya itu menderita strok perdaraan otak. Jadi pernah ada strok gitu di riwayat keluarganya, apalagi strok perdaraan. Tapi kemungkinan itu kan bisa karena anusma pecah, karena aneurisma itu kadang-kadang pada sebagian kecil kasus itu bisa diturunkan. Jadi ada kecenderungan gitu, bahwa keluarga itu mudah menderita anusma otak. Karena anusma otak itu kan ada dasarnya akibat dinding pembuluh darah, otaknya itu tipis. Sehingga karena tekanan darah terus-menerus aja dia menipis, kemudian menggelembung gitu gitu, setiap balon itu, lalu akhirnya pecah gitu. Itu adalah pertimbangan-pertimbangan dari dokter. Tidak semua anusma otak itu perlu ditahani, karena risiko pecahnya itu kecil. Nah tetapi kalau yang pecah itu, itu risiko yang sangat berkesan sekali. Ya makanya harus hati-hati di sini ya. Dan kalau dokter menyarankan untuk melakukan sesuatu, sebaiknya dilakukan gitu ya.